Bintang Argentina Antusias lawan tim Nas Indonesia Sediwals beri respon menarik, hasil Kongres Biasa PSSI 2023 Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Masuk Squad Argentina, Ejel Di Maria Antusias lawan tim Nas Indonesia Kampar baik datang dari penyerang tim Nas Argentina, Ejel Di Maria Yang turut merespon laga kontra tim Nas Indonesia di FIFA Mids Day Juni mendatang Sebagaimana diketahui, tim Nas Argentina sudah mengumumkan squad yang akan disertakan pada laga tersebut Tampak 27 nama pemain yang dipastikan akan bertolak ke Asia pada pertengahan Juni 2023 mendatang Di antara nama-nama tersebut ada Ejel Di Maria Alexis McAllister, Julian Alvarez hingga mega bintang Lionel Messi Masuk dalam squad yang terbang ke Asia, Di Maria pun bereaksi dengan antusias Penyerang Juventus tersebut memberikan emoticon love untuk merespon unggahan akun Instagram resmi tim Nas Argentina Komentar Di Maria pun ramai mendapatkan balasan dari para netizen di dunia maya Kebanyakan dari mereka menyambut kedatangan Di Maria di Indonesia hingga meminta eks pemain Manchester United itu Untuk berhati-hati dengan kawalan ketat back squad Garuda Terlebih, Sinta yang sendiri telah memanggil 26 pemain terbaik Termasuk beberapa pemain abroad dan pemain keturunan yang akan menghadapi squad asuhan Lionel Scaloni Akankah squad Garuda mampu memberikan kejutan di laga tersebut? Mari kita tunggu saja aksinya Hasil Kongres Biasa PSSI 2023 Pertama, ASPROF bagian dari transformasi Pada Kongres yang diikuti oleh 87 puters PSSI beserta ke pengurusan baru PSSI tersebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan keputusan pertama dari KB PSSI adalah rancangan untuk menuju sepak bola Indonesia berprestasi yang sudah disepakati Kongresnya Erick Thohir ingin adakan event di berbagai daerah agar ASPROF menjadi bagian dari transformasi juga Untuk mendukung hal tersebut, Erick Thohir menyatakan akan memberikan dukungan pendanaan kepada ASPROF PSSI sebesar 300 juta rupiah pada tahun 2023 Dia mengharapkan agar pendanaan tersebut dapat ditambah pada tahun-tahun mendatang Kedua, Komersialisasi Sepak Bola Indonesia Keputusan kedua, Erick Thohir menegaskan sepak bola Indonesia harus naik kelas dengan memperhatikan segi komersialisasi Bahkan ada rencana dan pemikiran untuk membentuk PT sehingga aset-aset PSSI dan tim nasional bisa dikomersialisasikan Rehal Komersialisasi Sepak Bola, Erick Thohir menyebut bahwa berkaca pada Federasi Sepak Bola Jepang Yang memiliki pemasukan hampir mencapai 200 juta dolar per tahun Maka hal itu dapat diterapkan untuk memaksimalkan pembinaan menyeluruh di pusat dan daerah Ketiga, Terkait Target Timnas Indonesia Terakhir, Erick Thohir mengaku pihaknya akan membuat skema terkait target jangka pendek, menengah, dan panjang untuk Timnas Indonesia Hal itu agar ada gambaran nyata dalam menyiapkan tim dengan maksimal Terlebih tahun ini, Timnas di beberapa kelompok umur akan menjalani beberapa pertandingan penting Untuk Timnas kelompok umur, agenda terdekat adalah ASEAN Games yang akan berlangsung pada September mendatang Erick Thohir pun mengatakan bahwa Timnas untuk ASEAN Games akan diperkuat oleh para tulang punggung Timnas U22 Yang belum lama ini sukses meraih medali emas SEA Games 2023 Segera debut di Timnas Sandiwals, beri respon menarik Pemain keterunan Sandiwals menurut memberikan reaksinya, usai mendapatkan kesempatan dari Sintayong untuk menjalani debutnya di Timnas Indonesia Sebagaimana diketahui, Sandiwals sempat gagal debut di Piala AFF 2022 dan FIFA Midstay pada Maret lalu Lantaran tidak mendapatkan izin klub serta cedera Usai resmi dipanggil Squad Garuda, Sandiwals memberikan tanggapan melalui akun Youtube pribadinya Pemain yang berposisi sebagai back kanan itu sangat antusias, menyambut gambar pemanggilan pemain tersebut Dan tampak tak sabar membeli Timnas Indonesia di FIFA Midstay Juni Saya baru saja mendengar kabar dari PSSI terkait FIFA Midstay Juni di Surabaya Itu merupakan kampung halaman kakek saya Saya sangat senang mendengarnya Semangat, sampai jumpa di FIFA Midstay Juni Berdasarkan unggahan video terbaru Sandiwals, terlihat pemain berusia 28 tahun itu melakukan latihan mandiri jelang membela Timnas Indonesia Sandi melakukan latihan keras yang meliputi beberapa menu latihan di lapangan dan sejumlah menu latihan di chip Sandiwals tampak bugar dan siap diturunkan di FIFA Midstay Juni nanti Pencinta sepak pula tanah air tentu ingin menyaksikan performa sang back kanan di laga debutnya bersama Timnas Indonesia nanti Di lain sisi, Sintayong sendiri akan memulai tesis kuat Garuda pada tanggal 5 Juni berdata Terima kasih telah menonton!